Pemirsa PT. Angkasa Pura menargetkan proses verifikasi Bandara New Jogjakarta Internasional bisa selesai pada akhir bulan April 2019. Namun bandara baru ini ditargetkan bisa beroperasi secara penuh pada akhir tahun 2019. Rencana pengoperasian Bandara New Jogjakarta Internasional Airport masih menunggu hasil verifikasi dari Kementerian Perhubungan. Verifikasi tersebut diantaranya meliputi aspek kelengkapan bandara hingga aspek pemenuhan keamanan dan keselamatan. Direktur utama PT. Angkasa Pura 1 Persero, Faik Fahmi mengatakan verifikasi dimaksudkan agar untuk penerbangan domestik bisa dilakukan di Bandara Adi Sucipto, sementara untuk penerbangan internasional bisa dilakukan di Bandara yang baru. Sekarang ini sedang dalam proses verifikasi. Jadi mudah-mudahan di bulan April ini sudah bisa mulai kita operasikan untuk penerbangan internasional. Ini bagian dari rencana kita mengantisipasi nanti kan di bulan Juni kan ada lebaran ya. Jadi saya ingin memastikan ada peningkatan kapasitas yang lebih signifikan di Adi Sucipto, sehingga kita pisahkan internasionalnya. Jadi nanti seluruh yang ada di Adi Sucipto, sementara untuk lebaran nanti bisa dipakai untuk seluruh penerbangan domestik. Jika proses verifikasi ini bisa dilakukan akhir bulan ini, diharapkan pengoperasian Yogyakarta International Airport bisa dilakukan secara 100% pada akhir tahun 2019 ini. Dari Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel.